Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa di dalam melindungi Allah SWT dan beri nikmat sehat hari ini kita berkesempatan untuk ini melihat update terbaru dari banjir yang ini kita lewat jalan fitur kelubu kita lokasinya berada di Pironatan ya karena saya tidak perlu ini lewat Pironatan ya ini kondisinya seperti ini jalan sudah teredam air pas di lorong yang ini viral yang buat foto-foto prevedisnya disini nah ini kita melintasi jalan ini pukul 6 lebih 39 dengan kondisi seperti ini menurut informasinya karena air ini berasal dari jebolan tanggul itu apa namanya kali tunggu Rono ya ini mengakibatkan airnya melimpah seperti ini kalau untuk airnya sendiri disini ini bening loh bagus bagus ini airnya jernih ini kita posisi berada di desa PP kalau untuk sepeda motor masih bisa dilewati mobil juga pun masih bisa cuma ya harus hati-hati karena ada yang arusnya deras dan juga ada yang lubang-lubang nanti teman-teman juga harus lebih ekstra berhati-hati untuk sawahnya sendiri disini terlihat teman-teman sudah itu penuh dengan air ini mirip sebuah danau ini bali desa PP sudah terendam air nah ini ada lubang-lubang nanti bawa kejeglong air sudah melintas menggenang dan ini sebelah PP yang sebelah timur jalan sudah penuh ini sudah masuk rumah ini sepertinya nah itu sudah masuk rumah ini adalah SDPP sebelah kanan ini rumahnya Pak Ahmad nah itu sudah masuk wah masuk itu sudah ya ini yang fondasinya tinggi ya lumayan aman lancir saja ya wah ini mirip danau nanti kita akan melintasi ini apa namanya Brok PP di Brok PP ini nanti kita akan melihat ya perkembangan terbaru naiknya air seperti apa teman-teman semuanya karena menurut informasi juga debit airnya naik jadi ini kita juga harus berhati-hati karena berpengaruh wah ini ini kali PP kondisi terbaru 639 seperti ini banyak orang jodang wah itu sudah dengan tanggul ini anak suanginya PP sudah tidak bisa menampung ya nah ini ini yang arusnya terderas disini teman-teman harus berhati-hati karena kalau tidak bisa kecemplung bisa kepelara kepleset nah ini ini titik yang paling deras airnya karena airnya disana di apa namanya dikasih pintu air jadi melimpahnya disini dan tadi tidak kelihatan ada yang seperti olorannya itu yang melimpah juga baik teman-teman akhirnya yang bisa kita sampaikan semoga informasi ini bisa bermanfaat terhadap teman-teman semuanya yang melakukan perjalanan melewati jalan bitur kelepu untuk lebih sedikit berhati-hati ini kita masuk wilayah disa tunjung tejo sudah agak mendingan walaupun itu sudah kalau hujan lagi ini sudah banjirnya sudah masuk rumah karena banyak yang presiden sekian terima kasih wabillahi topik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arif adersi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati